Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang satu tips di iPhone yaitu bagaimana cara bersihkan histori Safari di iPhone nah seperti yang kita tahu kalau di iPhone standar browsernya adalah Safari baik di Mac OS ataupun di iPhone itu biasanya menggunakan aplikasi browser yang bawaannya yaitu Safari browser nah bagaimana cara untuk menghapus histori pencarian atau browsing kalian di Safari tentunya di iPhone ya Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh jangan lupa subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trick tutorial Android, iPhone, Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbaru dari channel ini nah kita lanjutkan ke topik pembicaraan pada video kita kali ini nah bagaimana caranya misalkan saja kita pernah browsing di Safari kita masuk ke Safari suka saja kita pernah browsing seperti ini kalau histori browsing saya bisa kalian lihat seperti ini ini tap-tap yang belum pernah saya tutup banyak sekali tap-tap yang saya pernah saya buka dan belum saya tutup disini bisa kalian lihat sendiri misalkan disini saya buka iPhone model region dan sebagainya nah kalau kalian ingin menghapus itu ada dua cara kalian harus hapus satu persatu atau kalian clear semua data yang ada di Safari ini caranya adalah kalian klik tanda kayak buku ini di bagian bawah kalian perhatikan ada tiga tom akan ada tiga button ada empat atau lima ya namun yang disebelah kanan ada tiga yang disebelah kiri ada dua untuk navigasi forward ataupun back nah di bagian kanan itu ada kayak simbol buku ya kan klik maka akan tampil di bagian ini kalian masuk pada bookmark kemudian kan arahkan pada kayak lambang jam di bawah tulisan dan kan klik nah disana akan muncul tulisan history nah ini ini adalah history yang kita lakukan selama beberapa hari ini misalkan this evening this morning Wednesday 11 April 10 April 9 April dan lain sebagainya nah kalau kita pengen hapus satu persatu caranya adalah kalian pilih seperti ini kemudian kan swipe ke sebelah kiri sampai muncul tulisan delete jadi kalian klik dan tahan kan swipe ke sebelah kiri atau langsung sajalah kalau kalian enggak mau kalian langsung swipe sebelah kiri juga bisa kemudian kalian klik delete maka otomatis akan hilang disini juga akan hilang atau kalau itu adalah cara satu persatu jadi kalian harus menghapus satu persatu seperti ini enggak bisa langsung per satu hari kecuali kalau kalian klik clear ini maka akan ada pilihan yaitu the last hour today today and yesterday atau all time kalau kita hapus the last hour maka akan menghapus satu history kita satu jam ke belakang kemudian kalau kita hapus today maka seluruh hari ini terus story browsing kita hari ini akan terhapus today and yesterday yaitu history kemarin dan sekarang akan terhapus secara keseluruhan dan all time maka seluruh history kita yang ada di Safari browser ini akan terhapus secara otomatis di iPhone kita kalian tinggal pilih saja misalnya kita pilih last hour seperti ini kalian bisa lakukan cara ini di ponsel iPhone kalian nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komentar api dan share video ini sebanyak banyaknya di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah tombol video ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati